Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur malam hari ini meskipun di luar hujan, tetapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk pertama kali di tahun 2023 ini kita boleh mengikuti PA di tahun kelinjanaan. Kelinci air ya, malam hari ini cocok ya, kelinci air hujan. Mari tanpa mengurangi semangat kita, kita akan bangkit berdiri bersama-sama sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan pujikan tambah hari, tambah cinta Yesus. Mari dengan bertekuk tangan kita akan menguji Tuhan. Tambah cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percayamu. Tambah hari, tambah menci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah hari. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Mari kita akan bawa acara PA malam hari ini kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong acara PA kita malam hari ini, kita akan bawa di dalam doa. Nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Saudara Lukas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau mengumpulkan setiap kami untuk boleh bersama-sama mendalami akan kebenaran firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Rauh Kudus kiranya membimbing setiap kami, agar apa yang nanti disampaikan boleh kami pahami, dan terlebih kebenaran itu juga boleh mengubahkan kehidupan kami. Kami juga menyerahkan untuk pendeta Angga yang akan menyampaikan materi. Mohon Tuhan kiranya memberikan dia hikmat dan juga pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk jemaatmu yang mungkin berhalangan hadir maupun juga yang sedang dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Percilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin sesuatu yang tidak enak, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sumber pengharapan dalam hidup kita. Sungguh ku bangga Bapak punya alas seperti Engkau. Biarlah ini menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan bahwa Tuhan merupakan pengharapan di dalam hidup kita. Sungguh ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapak punya alas seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasihku. Kasihku menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku bersemangat apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bilang dibanding dengan kasihmu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Katakan sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapak. Biarlah kita bangga kalau malam hari ini kita mempunyai Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasihku. Kasihku menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku bersemangat. Kini ku bersemangat apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bilang dibanding dengan kasihmu. Namun ku ingin mempunyai dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Kita juga patut memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Malam hari ini tema PA kita doa, puasa, sedekah yang benar seperti apa. Mungkin dalam diri kita sudah pernah ya. Doa ya sudah seperti itu. Puasa ya seperti itu. Sedekah ya seperti itu. Tetapi malam hari ini pasti ada rahasia. Dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Angga. Ada sesuatu yang baru yang perlu kita ketahui. Mari sebelum kita mendengarkan ulasan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Angga. Kita akan pujikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Kita percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita akan berikan aplos buat pendeta Angga yang akan memberitakan kebenaran kemantuan malam hari ini. Bapak ibu saudara sekalian sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Malam hari ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi hambamu. Mampukan ia untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Sehingga apa yang kami dengar dapat berguna bagi pertumbuhan kerohanian kami. Kehidupan kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Bapak karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mundurkan sedikit karena AC-nya pas di ubun-ubun. Bapak-Ibu sudah sekalian tema PA pertama di bulan, di tahun 2023 ini adalah berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Saya beri judul PA Menyambut Masa Raya Paskah GKI Karangsaru. Mengapa? Karena berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Ini identik dengan kegiatan yang dilakukan orang-orang Kristen di Masa Raya Paskah. Mulai dari Rabu-Abu sampai nanti Pentakosta, Roh Kudus turun. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius Pasal 6 ayat 1-18. Matius Pasal 6 ayat 1-18. Saya akan bacakan bagi Bapak-Ibu saudara sekalian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu, apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muramukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan, hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mekianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, sudah-sudah yang terkasih di dalam Tuhan, pada tanggal 22 Februari yang akan mendatang, kita akan memasuki masa Prapaskah dengan merayakan hari Rabu-Abu. Nah masa Prapaskah adalah masa pertobatan dan penghayatan akan karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Masa Prapaskah secara khusus dalam tradisi gereja yang sudah dijalankan gitu ya sampai saat ini di beberapa gereja. Prapaskah ini adalah masa secara khusus yang digunakan bagi para calon baptis dan calon sidih sebelum menerima sakramen baptis dan sebelum mengaku percaya. Karena mereka biasanya akan dibaptis pada Paskah subuh dan disidi pada Paskah subuh. Nah masa pertobatan dan penghayatan akan karya keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus ini biasanya diisi oleh gereja-gereja dengan kegiatan-kegiatan doa, puasa, dan bersedekah. Nah kita hari ini akan belajar prinsip-prinsip mengenai doa, puasa, dan sedekah dari pengajaran Tuhan Yesus yang tercatat dalam Injil Matius 6 ayat 1 sampai 18 yang tadi sudah kita baca. Yang pertama, berdoa. Apa itu doa? Doa pada dasarnya adalah berhubungan atau berkomunikasi, berbicara dengan Allah. Berbicara adalah kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Tetapi sadarkah kita ketika kita berbicara, gaya bicara kita, apa yang kita gunakan di dalam pembicaraan kita, kosa kata yang kita gunakan itu berbeda-beda. Tergantung dari siapa yang sedang kita ajak bicara. Kalau yang kita ajak bicara teman sendiri maka kosa katanya biasanya lebih tidak formal. Tetapi kalau yang kita ajak bicara adalah orang yang lebih tua atau orang yang memiliki jabatan, kedudukan sosial, maka kosa kata yang kita gunakan biasanya kosa kata yang resmi. Nah, lalu muncul pertanyaan bagaimana seharusnya cara kita berdoa yang benar? Bagaimana cara yang benar ketika bercakap-cakap dengan Allah? Apakah ya biasa saja kayak bercakap-cakap dengan teman? Atau harus dengan kata-kata yang dipilih betul-betul, dengan halus, dengan cermat seperti kita berbicara dengan mungkin para pejabat? Nah, Bapak-Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan, cara berdoa yang benar itu berkait langsung dengan siapa sosok Allah yang kita jumpai di dalam doa. Nah, Allah kita, Allah tritunggal yang maha kudus itu adalah Allah yang transcendent, artinya dia di atas ciptaan. Maha, maha kuasa, maha benar, maha kudus, pokoknya yang maha-maha itu dia. Tetap ingat, dia itu juga adalah Allah yang imanen, yaitu Allah yang mau mendekat dan dekat dengan ciptaannya. Allah yang mau menjadi sahabat bagi manusia ciptaannya. Oleh sebab itu, ketika berelasi dengan Allah yang transcendent sekaligus imanen itu, di dalamnya ada rasa hormat yang begitu mendalam, tetapi sekaligus ada kedekatan, ada keterbukaan, dan ada kehangatan. Nah, di dalam bahasa Jawa ada istilah adrih asih, takut yang disertai dengan kasih. Nah, adrih asih ini di dalam Alkitab bahasa Jawa digunakan sebagai ungkapan rasa takut akan Tuhan. Dan istilah ini sangat baik untuk menggambarkan bagaimana seharusnya kita berelasi dengan Allah. Takut, tetapi takut itu dengan kasih. Dan ketika kita memahami frasa adrih asih itu, itu dapat dipahami, dipadankan dengan relasi antara orang tua dan anak. Ketika berelasi dengan orang tua, dengan ayah ataupun dengan ibu, maka di dalamnya kita sebagai anak itu ada rasa hormat. Tetapi sekaligus, hormat itu tidak didominasi oleh rasa takut, ketakutan, tetapi hormat itu diwarnai dengan kasih. Dan inilah prinsip utama ketika kita berdoa, berelasi, bercakap-cakap dengan Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk menyebut Allah itu sebagai Bapak. Dan tentunya sebutan sebagai Bapak ini menggambarkan pribadi Allah yang dia transcendent, sekaligus yang imanen. Jadi Bapak Ibu sudah sekalian, bagian pertama yang perlu kita pahami bersama, berkomunikasi dengan Allah, dia adalah Allah yang transcendent, sekaligus Allah yang imanen. Maka relasinya adalah relasi ajrih asih, takut dengan kasih. Bukan ketakutan yang berlebihan, bukan relasi yang didominasi oleh ketakutan, tapi justru rasa hormat dan kasih. Nah Tuhan Yesus secara gamblang memberikan prinsip tentang doa sebagai berikut. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah dari sini jelas, yang pertama Tuhan mengajarkan kepada kita, doa itu bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain. Doa itu adalah kegiatan yang bersifat sangat pribadi. Dan Tuhan Yesus disini menyerukan kepada kita untuk tidak meniru kebiasaan orang munafik. Nah orang munafik itu apa sih? Orang munafik adalah orang yang hidup dalam kepura-puraan di depan orang lain. Pura-pura rajin berdoa padahal hanya berdoa jikalau dilihat oleh orang. Ketika di tempat umum banyak orang, wah mau makan berdoa. Ketika mau tidur di rumah retrat karena sekamar dengan pengurus komisi yang lain berdoa. Padahal ketika di rumah tidak berdoa. Nah itulah orang munafik. Berdoa hanya untuk dilihat orang dan hanya di depan orang. Supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Nah itu bagian yang pertama. Yang kedua. Dikatakan Allah akan membalas setiap doa. Ini apa maknanya? Allah membalas setiap doa. Membalas disini artinya adalah menjawab setiap doa. Dan kita tahu jawaban doa adalah ya atau tidak. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa kita seturuh dengan waktu dan kehendak Allah. Nah celakanya banyak orang yang berkata bahwa kalau apa yang didoakan, apa yang dimohonkan itu tidak terwujud. Maka itu dianggap sebagai Allah tidak menjawab doanya. Padahal itu Allah menjawab doanya, jawabannya tidak. Tetapi kebanyakan orang beranggapan kalau doa dijawab itu artinya doa dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan permohonannya sesuai dengan permintaan kita itu berarti Allah tidak menjawab doa kita. Nah Bapak Ibu sudah sekalian kita perlu sadari ini. Tidak itu juga adalah bagian dari jawaban Tuhan atas doa kita. Kita lanjutkan ayat 6. Ayat 7 dan 8 Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya, karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah dari sini kita bisa tahu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa itu berdoalah dengan gaya bahasa yang lugas dan sederhana. Lugas artinya tidak berbelit-belit, lugas itu artinya tidak perlu disembunyi-sembunyikan, memakai kiasan-kiasan, lugas saja dan sederhana. Berdoa jangan bertele-tele. Berdoa yang bertele-tele itu seperti apa? Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa doa yang bertele-tele adalah doa dengan banyak kata-kata dan panjang lebar. Dan pada waktu itu, orang yang memiliki kepercayaan lain selain Yahudi, punya kebiasaan dan punya keyakinan bahwa semakin panjang kalimat doa yang diucapkan, dimohonkan, maka semakin besar peluang doa itu dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta. Jadi pada waktu itu ada pemahaman di masyarakat luas, terutama di kalangan bukan Yahudi, kalau doamu itu mau dikabulkan, maka mintalah dengan doa yang panjang, karena semakin panjang kalimat doa yang kamu sampaikan, maka peluang untuk dikabulkan sesuai dengan kehendakmu itu besar. Nah Tuhan Yesus menasehatkan kepada orang Yahudi waktu itu dan kepada kita semua, berdoa itu tidak perlu bertele-tele, bahasa lugas dan sederhana saja. Berdoa dengan gaya bahasa yang sopan dan halus, indah, berarti tidak boleh ya Pak? Ya boleh, itu tidak jadi masalah, tetapi itu didasari dengan ketulusan hati, bukan, aku berdoa dengan bahasa yang halus, aku berdoa dengan bahasa yang indah, tutur kata yang tertata rapi, supaya apa yang kupanjatkan itu dikabulkan sesuai dengan kehendak yang aku inginkan. Nah itu tidak benar, tetapi kita berdoa kepada Allah menggunakan bahasa yang halus, tutur kata yang kita siapkan, didasari dengan ketulusan, ya kita kan mau menghadap kepada Bapak gitu ya, maksudnya ngomong sama Bapak kok sembarangan. Di dalam kebudayaan tertentu kalau mau berbicara kepada orang tua itu harus dengan tutur kata tertentu, dengan gaya bahasa tertentu yang halus. Kalau itu menjadi bagian dari budaya, dan kita menghayatinya, kita mau menghadap Bapak ya, dipersiapkan dengan baik, asal itu dilandasi dengan ketulusan hati, kita mau menghadap Bapak kita, berbicara dengan Bapak kita, itu tidak masalah. Nah ini sekarang penting bagi kita yang sering bertugas sebagai pemimpin ibadah, entah itu di dalam liturgi minggu atau di acara-acara yang seperti acara PA, acara persaka, dan lain sebagainya. Prinsip berdoa dengan bahasa yang lugas dan sederhana ini penting untuk diusahakan dalam kehidupan bergerija, terutama berliturgi. Ketika mendapatkan tugas untuk berdoa, memimpin doa dalam liturgi, berdoalah sesuai dengan bagian yang dipercayakan kepada saudara dengan bahasa yang lugas dan sederhana, sehingga orang lain itu bisa mengikutinya, bisa mendengarnya, bisa memahami, dan bisa mengaminkan doa yang dinaikkan. Contohnya, ketika memimpin doa syukur, persembahan di ibadah umum, ya naikkan ungkapan syukur, mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Percayakan bagian-bagian yang lain kepada orang yang sudah diberi kepercayaan. Jangan tugas saudara adalah berdoa untuk mempersembahkan persembahan ke hadapan Tuhan, tapi doa syafaat saudara, bapak ibu, naikkan di doa persembahan itu. Berusahalah untuk membatasi diri sesuai dengan bagian yang dipercayakan kepada bapak ibu, saudara sekalian. Hal keempat yang diajarkan Tuhan Yesus, pengabulan doa itu tidak ditentukan oleh panjangnya doa. Pengabulan doa ada dalam tangan kasih Allah dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita dan kita tidak perlu memaksa Allah dengan berdoa dengan cara yang bertele-tele. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu doa yang setiap minggu kita naikkan bersama-sama, yaitu doa Bapak kami. Tuhan Yesus melalui doa Bapak kami ini memberikan contoh doa yang baik. Doa Bapak kami adalah contoh doa dengan pola yang baik. Bagaimana pola dari doa Bapak kami ini? Polanya adalah, yang pertama, berpusat kepada Allah karena diawali dengan pujian kepada Allah dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Dua, polanya adalah doa ini tidak dijiwai oleh keserakahan, tetapi kalau kita perhatikan doa Bapak kami ini dijiwai oleh pemeliharaan Allah yang mencukupkan umatnya. Oleh sebab itu, permintaannya adalah berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan yang ketiga, di dalam doa Bapak kami ini kita melihat ada keseimbangan permohonan. Antara permohonan yang sifatnya pemenuhan kebutuhan jasmani dan permohonan yang sifatnya pemenuhan kebutuhan rohani. Dan untuk hal ini, sudah pernah saya jelaskan di KMB dua tahun yang lalu tentang doa Bapak kami. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, doa Bapak kami itu bukan mantra. Kadang-kadang kita lihat ya Bapak Ibu di film-film yang ada di televisi, film-film horror misalkan. Film luar negeri tentunya, ketika ada sesuatu yang tampaknya setan mau muncul atau mau mencelakai, spontan orang berdoa Bapak kami yang ada di surga, tentunya dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, contoh-contoh yang demikian kadang-kadang menyesatkan kita. Ini membuat doa Bapak kami diposisikan sebagai mantra. Nah, apa itu mantra? Sudah saya bahas di dalam KMB setahun yang lalu, yaitu singkatnya. Mantra itu adalah ucapan yang memiliki kekuatan gaib. Dianggap memiliki kekuatan gaib, misalkan bisa menyembuhkan, mendatangkan celaka, dan lain sebagainya. Lalu ciri-cirinya adalah memiliki unsur puitis. Ada rimanya gitu ya, misalkan apa, saya pernah nonton film Kabayan, Kabayan itu kalau mau manggil jin dia mengucapkan mantra. Bapak-Ibu tahu mantra-nya apa? Utak-itak, utak-itak, gual-geol, gual-geol, utak-itak, utak-itak, gual-geol, gual-geol, jinnya datang. Utak-itak, utak-itak itu, gual-geol, gual-geol, ol-ol-ol-ol. Nah, contohnya semacam itu. Jadi, mantra itu susunannya ada unsur puisinya. Nah, perbedaan antara doa dan mantra yang paling mendasar adalah terletak pada otoritas pengabulannya. Kalau di dalam doa, yang punya otoritas mengabulkan permintaan itu ya Allah yang dimintai sesuatu oleh orang yang berdoa. Tetapi kalau mantra yang punya otoritas untuk mengabulkan permintaan itu adalah orang yang merapalkan mantra. Semakin banyak mantra itu dirapal, maka kemungkinan peluang bahwa permintaan itu dikabulkan seturut dengan permintaan si perapal mantra semakin besar. Nah, itu contohnya atau perbedaannya antara doa dan mantra. Nah, Bapak-Ibu bagaimana selama ini ketika kita berdoa, jangan-jangan doa kita itu sudah berubah jadi mantra. Berdoa, minta sesuatu, kalimatnya sama, diminta berulang-ulang dengan kepercayaan kalau diminta berulang-ulang nanti pasti akan dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu sudah membuat doa, memposisikan doa sebagai mantra. Nah, lalu pertanyaannya, lah setiap minggu kita kok mengucapkan doa Bapak kami, Tau Boksu? Nah, itu kan menjadikan doa Bapak kami sebagai mantra. Apa sebetulnya tujuan kita setiap minggu mengucapkan, menaikkan doa Bapak kami? Kadang diucapkan, kadang dinyanyikan. Nah, Bapak-Ibu, tradisi untuk mengucapkan doa Bapak kami di dalam doa syafaat, di dalam ibadah minggu, itu adalah tradisi dari gereja, dari jaman ke jaman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengingatkan kita setelah kita menaikkan doa-doa syafaat, maka diingatkan ini lho, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus punya pola seperti ini. Sudahkah doa kita yang tadi itu punya pola seperti ini? Dan kalau belum, besok lain kali kalau berdoa, milikilah pola doa yang benar seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Dan doa Bapak kami, kenapa kok ada yang dinyanyikan, kenapa kok ada yang diucapkan? Kenapa kok enggak dinyanyikan saja? Kenapa kok enggak diucapkan saja? Tapi kok kadang-kadang gantian? Kadang dinyanyikan, kadang diucapkan. Nah, doa Bapak kami kadang dinyanyikan, kadang diucapkan, ini adalah usaha yang dilakukan gereja dari jaman ke jaman untuk membantu umat ketika berdoa, mendoakan doa Bapak kami itu dapat menghayati kata demi kata dengan lebih baik. Kadang-kadang ketika doa itu dinyanyikan, dan melodi nyanyian itu sesuai dengan isi teks dari doa itu, maka akan bisa lebih dihayati, akan bisa lebih dimengerti. Tetapi kalau dianyikan terus, ya akan lewat begitu saja, maka terkadang juga diucapkan. Karena kadang dengan mengucapkan, itu juga bisa lebih membantu untuk menghayati dari isi doa itu. Itu tentang doa. Nah, sekarang kita berbicara, beralih tentang puasa. Berpuasa di dalam Alkitab, pengertian pada umumnya berarti adalah tidak makan. Ini dikatakan, dikategorikan sebagai puasa biasa. Tidak makan berarti boleh minum. Tidak minum dan tidak makan. Ini dikatakan sebagai puasa penuh. Itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan puasa itu juga dapat berarti menjauhkan diri dari makanan tertentu. Itu dikatakan sebagai puasa sebagian, pantang. Dan itu semua, tidak makan, atau tidak minum, atau tidak makan, tidak minum, atau puasa sebagian. Tujuannya adalah tujuan rohani. Tujuannya adalah untuk mendekatkan kita dengan Allah. Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk berpuasa, tetapi Tuhan Yesus menekankan praktek puasa yang benar. Nah, Bapak-Ibu Surah, saya berpuasa supaya saya menjadi lebih langsing. Itu puasa bukan? Namanya? Diet. Saya puasa supaya saya bisa nabung. Itu puasa bukan? Itu namanya? Iret. Saya puasa karena tidak ada yang kirim makanan hari ini. Namanya? Apas. Namanya males memasak sendiri, beli sendiri, ya bisa. Ingat ya Bapak-Ibu, tidak makan, tidak minum, atau berpantang. Tujuannya adalah tujuan rohani. Bukan untuk tujuan yang lain. Kalau untuk tujuan yang lain, jelas itu bukan puasa. Nah, sekarang kita lihat. Di ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, dari sini Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa puasa bukanlah sesuatu yang untuk dipertontonkan kepada orang lain seperti halnya doa. Puasa itu sifatnya pribadi antara kita dengan Allah. Pertanyaannya sekarang demikian. Bagaimana kalau kita saat berpuasa, orang lain enggak tahu nih. Tapi kemudian ada teman kita di kantor mengajak kita untuk bersama-sama makan siang karena dia ulang tahun. Kan jangan sampai orang tahu toh. Nah, terus gimana? Oh, maaf ya saya puasa. Lu ketahuan nih puasa nih. Lu, saya anu lagi enggak selera makan kok ini gini-gini. Lah bohong, dia puasa. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat silahkan. Betul. Terus terang aja, tapi ya terus terangnya bukan saat sudah kumpul di meja makan gitu. Mohon maaf ya teman-teman, saya tidak pesan menu karena saya sedang puasa. Itu tamer kepada semua orang. Mau-mau aja sama yang ngajak makan. Saya ikut ya, tapi saya enggak makan. Atau kalau kemudian dia bilang, oh ya sudah kalau kamu puasa enggak usah ikut. Nah, kita enggak ikut enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita berbuat dosa karena berbohong. Menutup nubi itu kalau kita puasa. Jadi sampaikan terus terang, bicara empat mata dengan orang yang mengajak kita. Kalau dia kemudian, oh kalau kamu memang puasa ya sudah enggak usah ikut. Nanti tak bungkusin aja ya buat buka di rumah. Oh ya puji Tuhan, terima kasih gitu. Ya. Itu pengalaman saya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu surah sekalian. Ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Dari sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, puasa itu harus dilakukan dengan sukacita dan jangan dilakukan dengan beban. Kalau seseorang melakukan sesuatu dan sesuatu itu dianggap sebagai beban, itu akan tampak di dalam gesturnya, raut mukanya, penampilannya. Tetapi kalau sesuatu itu dilakukan dengan sukacita, sukarela, itu juga akan tampak dari gesturnya, dari raut mukanya. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, kalau kamu puasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Berarti Tuhan Yesus itu menginginkan kita, kalau kita itu berpuasa, lakukan itu dengan sukacita, penampilan kita itu adalah penampilan orang yang sedang sukacita, sukarela melakukan sesuatu. Apa itu? Sukacita, sukarela melakukan puasa. Ayat 18 Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dikatakan di sini Tuhan akan membalas puasa kita. Apa itu Tuhan membalas puasa kita? Berarti kalau kita berpuasa itu, ya bolehlah mengharap balasan dari Tuhan. Nah, secara secara Tuhan membalas puasa kita itu dalam artian Tuhan menjawab pergumulan kita. Apa yang sedang kita pergumulkan bersama dengan Tuhan itu Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dengan demikian, ketika kita berpuasa itu jangan mengharapkan Tuhan membalas puasa kita dengan memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tentunya kita saat ini bertanya-tanya, untuk apa orang percaya itu berpuasa? Kita ini berpuasa buat apa? Apa untuk mendapatkan keselamatan? Apa untuk mengurangi dosa? Mendapatkan berkat Tuhan? Nah, kita akan melihat tujuan puasa orang-orang percaya berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Alkitab kepada kita. Dalam perjanjian lama, Musa berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Berpuasa penuh dengan tujuan apa? Karena Musa itu berhadapan langsung muka dengan muka dengan Allah. Jadi, untuk mempersiapkan diri, berjumpa secara langsung dengan Allah, Musa melakukan puasa. Daud tidak makan dan semalaman berbaring di tanah. Ini puasa yang dilakukan Daud dalam rangka dibarengi dengan doanya bertujuan untuk memohon kesembuhan. Kesembuhan anaknya. Kemudian, Elia 40 hari, 40 malam berjalan kaki, berpuasa penuh untuk menjalankan perintah Tuhan. Ini sama. Elia dan puasa Musa itu dikategorikan sebagai puasa yang sama. Dalam rangka berjumpa dengan Tuhan, mempersiapkan diri, berjumpa dengan Tuhan. Lalu puasa Esther, 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Puasa penuh bertujuan memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Namunnya kita ingat ya apa yang dialami oleh Esther. Lalu puasa Daniel, itu adalah komitmen puasa sebagian. Dia melakukan doa dan puasa dalam rangka perkabungan. Kita bisa baca dalam Daniel 10 ayat 2. Puasa kota Niniwe, penduduk kota Niniwe. 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berbuat jahat. Dalam Yunus 3 ayat 7. Ini puasa penuh dalam rangka pertobatan. Menunjukkan kesungguhan pertobatan di hadapan Allah. Lalu di dalam perjanjian baru, puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 40 hari, 40 malam, tidak makan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan diri untuk terjun di dalam pelayanan. Jadi ini persiapan diri Tuhan Yesus untuk pelayanan. Kemudian puasa Yohanes pembaptis, tidak makan dan tidak minum. Puasa yang penuh. Lalu puasa Paulus, 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Ini puasa dalam rangka proses pertobatannya. Dan puasa jemaat mula-mula untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan. Ini adalah puasa dalam rangka menaikkan satu permohonan di hadapan Allah. Untuk Paulus dan Barnabas. Nah sekarang kita akan melihat. Puasa yang dikehendaki oleh Allah itu seperti apa? Kita akan baca Yesaya 58 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita akan baca sekaligus kita bahas bagian perbagian. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 3. Yesaya 58 ayat 1 sampai 3. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangka kalah. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran-pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yaakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat kepada menghadap Allahnya katanya. Mengapa kami berpuasa, engkau tidak memperhatikan juga. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Nah Bapak-Ibu suruh sekalian dalam bagian ini, mengurus urusanmu di dalam ayat 3 ini berarti berfokus pada urusan kepentingan kehendak diri sendiri. Jadi ketika berpuasa, fokusnya itu masih apa yang diinginkan, apa yang ingin didapatkan mungkin, apa yang ingin diperoleh. Fokusnya bukan kepada Allah, bukan mencari kehendak Allah, cari perkenan Allah, tapi fokusnya adalah bagaimana caranya urusanku, keinginanku, kehendakku itu bisa dikabulkan oleh Allah. Nah itu kalau kita berpuasa seperti itu, itu tidak diperkenan oleh Allah. Tetapi yang diperkenan kepada Allah adalah fokusnya adalah kepada Allah. Dalam artian berpuasa itu mencari kehendak Allah. Lalu yang kedua, mendesak-desak buruhmu di dalam ayat yang ketiga itu berarti melakukan buruh, memaksa para buruh untuk melakukan apa yang di luar kapasitas mereka demi kepentingan kita. Memaksa para buruh untuk melakukan banyak hal di luar kewajaran demi keuntungan kita sendiri, demi keserakahan kita. Dengan demikian, puasa yang diperkenan oleh Allah itu adalah puasa di mana ketika selain kita fokus pada mencari kehendak Allah, tetapi ketika kita berpuasa, kita itu juga melakukan sesuatu yang adil dan benar kepada sesama. Kelakuan kita itu mencerminkan kasih kepada sesama, kepada orang lain. Selanjutnya, ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tindak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Nah, dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, Tuhan menginginkan kita ketika kita berpuasa, kita itu hidup berdamai dengan sesama. Ketika kita bergumul di hadapan Tuhan dan berpuasa, Tuhan tidak hanya melihat bagaimana cara berpuasa, apa pergumulan kita yang kita naikkan kepadanya, tetapi Tuhan juga melihat bagaimana relasi kita dengan sesama ketika kita itu sedang berpuasa. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam ayatnya yang kelima dikatakan, Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan apu sebagai lapik tidur, Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Nah, Bapak-Ibu dari ayat ini kita bisa mengetahui, rupanya orang Israel menganggap jikalau mereka itu berpuasa dengan disertai tradisi-tradisi ritual yang ada, yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka dari masa lalu, mereka itu cukup dan merasa puas, karena telah menganggap puasanya itu baik dan benar. Jadi pokoknya kalau melakukan ritual-ritual, tradisi-tradisi nenek moyang, itu mereka beranggapan puasanya adalah puasa yang benar di hadapan Tuhan, dan mereka sudah puas. Ini pasti puasaku berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan Yesus dalam ayat ini menegaskan kepada kita, habis saya menegaskan kepada kita. Ternyata di hadapan Allah, ritualisme itu bukan hal utama dalam memperkenan puasa yang dilakukan oleh seseorang. Jadi cara kita berpuasa, bagaimana kita berpuasa, itu tidak menentukan bahwa puasa yang kita lakukan ini berkenan atau tidak di hadapan Allah. Dan di bagian ayat selanjutnya. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depamu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, Ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terpi dalam gelap dan gelapmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nah Bapak Ibu suruh sekalian dari bagian ini, dari apa yang dikatakan oleh Nabi saya, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketika kita berpuasa, ternyata puasa itu tidak hanya sekedar bagaimana kita bergumul dengan Allah, tapi juga bagaimana ketika kita bergumul dengan Allah itu, Allah juga melihat bagaimana kita berelasi dengan sesama. Ini penting dan ini perlu menjadi catatan bagi kita. Banyak orang berkata ya yang namanya puasa itu kan urusan kita dengan Allah, oh ternyata tidak. Di hadapan Allah ketika kita berelasi dengan dia, maka itu dipengaruhi oleh bagaimana kita berelasi dengan sesama. Nah Bapak Ibu suruh sekalian, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Sedekah, bersedekah. Nah sedekah itu adalah salah satu kewajiban dalam agama Yahudi yang tetap terpelihara sampai sekarang. Pada zaman Tuhan Yesus itu ada tiga kewajiban yang selalu dipraktekan orang Yahudi, yaitu memberi sedekah, berdoa dan berpuasa. Di dalam perjanjian lama, memberi sedekah dipahami sebagai ungkapan belas kasih kepada sesama dihadapan Allah. Sedekah itu adalah ungkapan kasih, belas kasih kepada sesama dihadapan Allah. Orang-orang yang berkecukupan, berkelebihan, wajib memberikan sedekah kepada orang-orang miskin dan berkekurangan, agar orang yang berkekurangan itu dapat hidup layaknya manusia pada umumnya. Jadi, tujuan utama dari sedekah itu adalah memberi atau menunjukkan, mewujudkan keadilan dan kebenaran kepada sesama yang membutuhkan. Nah, pertanyaannya seringkali menjadi rancu. Apakah sedekah itu sama dengan persembahan? Persembahanku tak alihkan untuk bersedekah. Apakah persembahan itu sama dengan sedekah? Ada yang ingin berpendapat? Tidak. Tidaknya di mana, Konjin? Jadi, kalau sedekah jelas, itu tadi belas kasih yang ditunjukkan kepada sesama dihadapan Tuhan. Jadi, ini langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau persembahan kepada Tuhan, itu persembahan yang diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Dan nanti gereja menggunakan itu untuk berbagai kegiatan, termasuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu perbedaannya. Nah, siapakah yang harus diberi sedekah? Kita akan lihat. Kisah Rasul 3 ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang baik Allah, yang bernama gerbang indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk dalam baik Allah. Ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke baik Allah, ia meminta sedekah. Nah, Bapak-Ibu, yang diberi sedekah sini siapa? Orang yang lumpuh sejak lahir. Kalau orang lumpuh sejak lahir berarti, secara fisik dia tidak bisa memenuhi, mencukupi kebutuhan hidup dasarnya. Jadi yang diberi sedekah itu adalah memang orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar, karena keberadaan dirinya yang tidak mungkin untuk melakukan hal, sehingga dia bisa bekerja mencukupi kebutuhan hidupnya. Bukan orang yang malas. Orang yang diberi sedekah adalah orang yang karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan dia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, masih ada lagi beberapa ayat yang berbicara tentang sedekah, tetapi tidak terlalu spesifik seperti dalam kisah para rasul 3, kisah para rasul 9, ayat 36, ini bercerita tentang durkas yang dia sering memberi sedekah. Lalu di dalam kisah para rasul 10, ayat 2, dikatakan, ia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Allah memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, kesimpulannya, sesama yang berkekurangan yang seharusnya mendapatkan sedekah adalah mereka yang berkekurangan karena kondisi fisik atau mungkin mental yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. Bukan orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup karena kemalasan. Nah, Bapak-Ibu pertanyaannya sekarang, Nah, terus apa tidak boleh kalau persembahan kita itu kita alihkan untuk sedekah? Jawabnya mudah. Kalau mau memberi sedekah, ya sudah berikan saja sedekah. Jangan ngomong ini persembahan untuk Tuhan yang dialihkan untuk sedekah. Berikan saja kepada Tuhan yang mau kita berikan kepada Tuhan melalui gerejanya dan berikan kepada sesama apa yang memang mau kita berikan kepada sesama. Biarkan apa yang kita berikan kepada Tuhan nanti gereja yang akan urus. Tetapi kalau memang kita mau memberikan kepada sesama, ya langsung berikan kepada sesama. Jangan kita katakan, persembahanku aku alihkan untuk bersedekah. Nah, Bapak-Ibu sudah sekalian sekarang kita lihat bagian yang terakhir. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, sama halnya dengan berdoa dan berpuasa, maka bersedekah bukanlah untuk dipertontonkan kepada orang lain. Itu urusan pribadi kita dengan orang yang kita beri sedekah di hadapan Allah. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Bapak-Ibu sudah sekalian dikatakan di sini, pagi ini Tuhan membalas. Dan dikatakan Tuhan akan membalas sedekah kita. Ini apa maksudnya? Nah, mari kita lihat ayat 3 dan ayat 4. Di ayat 3 dan di ayat 4 dikatakan Penggunaan kata memberi, kedua kata pemberi sedekah baik dengan motivasi yang benar maupun dengan motivasi yang tidak benar itu sama-sama menggunakan kata upah di ayat 1 dan 2. Kita lihat. Ingat, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat mereka karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Upah di sini ya, ada kata upah di ayat 1. Di ayat 2 kemudian ada kata upah lagi. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama upah. Tetapi ternyata di dalam bahasa Yunani ini memakai dua kata yang berbeda. Kepada orang yang munafik, maka digunakan kata mistos. Sementara kepada pemberi yang benar, itu digunakan kata apodidomi. Nah, mistos itu artinya adalah upah, bayaran, atau sewa. Tata ini digunakan untuk menjelaskan bahwa terjadi suatu transaksi di dalam interaksi itu. Orang-orang yang munafik memberi sedekah, tujuannya adalah transaksional. Entah tujuan transaksionalnya itu apa. Ada yang berkata, kalau aku memberi sedekah, tujuannya supaya nanti Tuhan mengganti berlipat-lipat. Aku memberi sedekah supaya jangan sampai anak keturunan cucukku sampai seperti itu minta-minta sedekah. Dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita memberikan sedekah dengan motivasi transaksional. Nah, sedangkan kata apodidomi itu artinya memberi dan pemberian dan itu tidak ada unsur transaksional di dalamnya. Tidak ada motif untuk mendapat pujian pencitraan. Itu adalah pemberian yang tulus tidak ada pamrih. Allah memberi kita tanpa ada transaksi di dalamnya. Ketika Allah memberi kita, maka Allah tidak ada memandang bahwa apa yang sudah kita lakukan itu ditimbang-timbang besar atau kecil, maka Allah memberikan berkatnya juga besar atau kecil. Itu semua ada di tangan kasih Allah. Allah mau memberi kita, Allah mau mengapulkan doa kita, memberikan permohonan-permohonan yang kita ungkapkan kepadanya, itu semata-mata ada di dalam tangan kedaulatan kasih Allah. Nah, sekarang kita tiba pada kesimpulan. Ringkasan tepatnya. Berdoa itu adalah bercakap-cakap dengan Allah. Berpuasa itu tujuannya adalah untuk mencari kehendak Allah. Jadi, kalau kita berpuasa mencari kehendak Allah, ketika apa yang kita pergumulkan dengan Allah, Tuhan jawabnya berbeda dengan apa yang kita harapkan, dan setelah itu kita menjadi marah, maka puasa kita itu puasa yang salah. Karena puasa kita bukan menyiapkan kita untuk menerima kehendak Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai jawaban atas doa pergumulan kita, tetapi sebetulnya kita berpuasa itu sedang dalam upaya memaksa Allah mengabulkan doa kita. Jadi, Bapak-Ibu sudah sekalian, kalau kita berpuasa dan kemudian jawaban Allah itu lain, kita tidak bisa terima, berarti puasa kita itu seliru. Ketika kita berpuasa dan puasa kita benar, maka ketika kita bergumul dan Allah menjawab pergumulan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita justru menjadi siap, kita justru bisa menerima, kita justru bisa berkata terpujilah Allah. Berderma adalah berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kalau kita mau memberi persembahan, ya berikan saja itu persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya. Kalau kita memang mau berderma, ya berikan derma itu kepada sesama yang membutuhkan. Mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup, bukan karena kemalasan, tapi karena keterbatasan fisik, keterbatasan mental, dan hal-hal yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Berdoa, berpuasa, bersedekah, semuanya. Kita lakukan bukan dengan tujuan atau motivasi transaksional. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tidak. Berdoa, berpuasa, dan bersedekah juga bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain sehingga kita dapat pujian. Bukan juga untuk mendapatkan pengabulan permohonan dari Tuhan. Tetapi semuanya itu kita lakukan untuk mencari kehendak Allah. Ketika Allah mengabulkan permohonan kita, kita bisa bersyukur. Ketika ternyata Allah tidak mengabulkan permohonan kita dan jawabannya berbeda dengan apa yang kita bayangkan, kita pun juga bisa menerimanya dengan penuh syukur. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Kiranya Bapak-Ibu suruh sekalian dalam menghayati Masa Raya Paskah yang dimulai dengan Rabu-Abu, dengan bekal ini bisa belajar, berdoa, dan berpuasa, bersedekah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan. Terima kasih Bapak-Ibu suruh sekalian atas kehadiran malam hari ini dan kiranya kita boleh belajar bersama-sama banyak malam hari ini dan ketika nanti, misalkan Panitia Paskah mengadakan acara-acara doa, puasa, dan berbagi kepada orang lain, maka kita bisa melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar tentang doa, puasa, dan bersedekah menurut apa yang Putramu ajarkan kepada kami. Bapak ampuni kami jikalau selama ini kami melakukan doa, puasa, dan sedekah dengan motivasi yang tidak benar, motivasi transaksional, motivasi untuk memaksa Tuhan. Ampuni kami ya Bapak, mampukan kami mulai dari hari ini ketika kami bergumul di dalam doa-doa kami, di dalam puasa kami, maka itu semua kami lakukan untuk menantikan jawaban Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, kami dapat menerima. Ampuni kami jikalau selama ini kami bersedekah berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan, kami melakukannya dengan motivasi yang tidak benar agar Tuhan boleh membalas kepada kami berlipat-lipat agar saudara-saudara kami tidak sampai meminta-minta. Ampuni kami ya Bapak, mampukan kami jikalau kami memang ingin untuk berbagi kepada sesama, biarlah itu keluar dari ketulusan hati kami. Karena kami sudah diberkati Tuhan, maka kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Inilah kami anak-anakmu yang siap untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan, kiranya roh kudus menolong kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini apa yang sudah kita dengar lewat Pendeta Angga, biar itu menjadi berkat buat kita semua. Kita hidup karena percaya. Malam hari ini PA sudah selesai, nanti saya minta Ibu Betty tutup di dalam doa. Setelah itu kita akan menaikkan Bapak. Terima kasih. Bapak Surgawi kami bersyukur hari ini Tuhan sudah berkenan menghantar kami untuk datang ke tempat ini, belajar kebenaran firman Tuhan. kami sudah menyelesaikannya dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami pelajari betul-betul kami pahami dengan baik dan kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Pendeta Angga yang boleh melayani. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang boleh hadir dan belajar bersama-sama, kiranya Tuhan yang akan terus memberkati. Berikan kerinduan kepada kami untuk selalu belajar dan belajar lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam engkau. Ini doa seluruh kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus dan kami percayakan hidup kami selanjutnya apapun aktivitas kami. Amin. Terima kasih Terima kasih Silakan Bapak Ibu mengambil saat teduh senak. Selamat pulang Tuhan Yesus memberkati.